Kali ini kita membuat olahan gehu guys Sini ada togu guys Tidak bikin gehu Tahu goreng 10 cincin Bawang daun diiris Untuk gorengnya kita cuci bersih Dan kemudian masukkan garam Lalu penyedap rasa roiko Kemudian irisan bawang daun Dimasukkan dan diaduk-aduk Hingga tercampur rata Oke kita bolongin guys Tahinya dipotong Pingkirnya Supaya memasukkan tobinya mudah guys Sudah dibolongin tahunya Dibelah Tinggal masukkan togenya Itu makanya daging Ada isinya Ada isinya guys Namanya juga Lampingnya Toge Dibelah Tahu 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 Karena ini bukan pahru pedas Eh bukan gehu pedas Jadi gunakan Cabe rawit Nanti Didadak saja Dice Cabenya Kian Dibatukan Kehunya Dibatukan Dibatukan Kehunya Dibatukan 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 Dan Itu Selamat Dibatukan Apa kalau yang suka pedas kasih togenya irisan cabe rawit disini kita pakai tepung terigu tidak banyak satu ons saja masukkan ketumbar bubuk ketumbar sasetanya kemudian merica lada bubuk kemudian garam satu sendok teh menyedap rasa roiko satu sendok teh lalu air secukupnya saja tidak hecek dikocek dan diaduk-aduk hingga semua bumbu meletak lalu masukkan tahu ke dalam adonan tepung dan siap untuk digoreng guys kita menggoreng gehu pasang wajan dan masukkan minyak sayur secukupnya kita nyalakan kompornya guys oke kita nunggu panas dulu minyaknya guys supaya pas digorengnya tidak rapat biar bagus sudah panas minyaknya kita langsung eksekusi digoreng saja guys sip piangan kemudian kemudian ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sudah matang tinggal di santap panas-panas terima kasih yang sudah like and subscribe semoga bermanfaat untuk resep dan olahannya guys yuk dicampur cabai rawit terima kasih